Bidinya masih kecil-kecil. Ini posturnya insya Allah ke depan prospek untuk dibikin satu ton insya Allah nanti teman-teman. Jadi seperti ini. Terus untuk kandang ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali teman-teman. Setelah lama kita tidak ngonten ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai ngonten kembali. Untuk kali ini kita mulai ngonten di kandangnya Leksilo teman-teman. Jadi seperti ini kandang Leksilo. Setelah ada rehapan ya kurang lebih memakan waktu hampir setengah bulan teman-teman. Karena ini kita kerjakan sendiri ya sama orang tua pastinya. Jadi tidak pakai tukang. Jadi dulu awalnya itu kandangnya tidak seperti ini teman-teman. Kita mulai dari nol ke ternaknya dulu itu sekitar berapa tahun ya. Ada di 5-6 tahunan teman-teman. Cuma kandang masih berupa opolek ngaran ini bahasanya ragangan ya. Jadi belum seperti ini. Dulu kita bikinnya bertahap. Alhamdulillah sekarang udah jadi. Jadi insya Allah kedepannya kita akan sering-sering ngonten ke kandang Leksilo. Kita mungkin mulai dari ujung sana teman-teman. Kita mulai dari ujung. Jadi ini sebagian sapi sudah lumayan lama. Sebagian juga masih baru ya. Yang sebelah sini ini baru semua teman-teman. Sebelah sini. Yang tiga ekor. Cuma yang ini. Nah ini lumayan ganteng. Jenis limosin. Ini kita pelihara sekitar kurang lebih di dua bulanan teman-teman. Kita dapat dari breng sewu ya. Oh iya untuk alamat sendiri sampai lupa. Untuk alamat Leksilo ini di Desa Bandaragung. Kecamatan Bandar Sri Bawono. Kabupaten Lampung Timur teman-teman. Di Monggo silahkan buat teman-teman. Kalau yang ingin main. Kita belajar bareng untuk peternak sapi. Jadi Leksilo disini memilih ternak di sistem pengemukan. Karena dulu pernah di sistem breeding. Saat ini kita berjalan di sistem pengemukan. Jadi ini udah sekitar dua bulanan. Terus yang ini. Ini mungkin tiga bulan teman-teman. Kalau yang jenis pekon. Jenis pekon sebelah itu. Baru sih. Baru banget. Mungkin sekitar setengah bulanan teman-teman. Ya kalau yang paling ujung ini. Ini jenis limosin. Bodinya panjang. Cuma belum begitu ngisi teman-teman. Ini tak kasih nama Punto Dewo teman-teman. Atau biasa disebut. Kalau istilah pewayangan itu. Darmo Kusumo. Nah ini. Karena ini pemilik iwata. Yang menurut saya kalem. Terus. Ya neko-neko. Ini sangat baik. Sangat jujur. Sapinya. Kita kasih nama Punto Dewo. Yang ini. Terus. Lanjut ke yang sebelah teman-teman. Jadi kita disini. Konsepnya itu. Perkenalan diri dulu. Kapan-kapan kita. Monten lagi. Atau kalau enggak. Kapan-kapan kita keluarkan. Satu persatu. Sapinya ya. Nah ini jenis limosin. Ini masih. Umuran satu tahun. Kemungkinan teman-teman. Yang ini. Ini limosin. Kita dua bulan. Ini setengah bulan. Nah kalau yang paling ini teman-teman. Eh kalau yang ini teman-teman. Kalau yang ini. Ya mungkin sekitar. Dua bulanan teman-teman. Kalau enggak salah. Nanti kita cek lagi. Ini jenisnya. Kalau. Dilihat dari posturnya. Si metal teman-teman. Warnanya putih. Kenapa Leksilo milih. Ini ya. Apa ya. Warnanya itu. Bagus kalau menurut Leksilo. Sapinya itu. Keren. Ganteng. Dugul. Terus. Memang untuk di kandang Leksilo. Kebanyakan dugul semua teman-teman. Cuma satu ini yang. Yang apa ya. Yang bertanduk. Yang jenis pegon ini. Karena. Ini tuh ceritanya. Tadinya kan cuma lima ekor. Terus. Leksilo punya sedikit rejeki. Terus. Dananya mau nyari yang. Bagus superan itu. Udah enggak. Enggak. Enggak angkat. Akhirnya. Ngambil yang jenis ini. Mudah-mudahan nanti. Bisa gemuk terus. Bagus bisa. Apa ya. Perkembangannya. Seperti yang lainnya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Yang nomor lima. Nah ini. Ini jenis pegon ya. Kalau. Saya menyebutnya. Ini pegon super teman-teman. Karena. Memang dari posturnya juga. Gekar. Gekar terus. Makannya. Lahat. Terus. Cuma. Sapi ini itu. Kalau dipegang dari depan ini. Enggak mau teman-teman. Karena kanji. Kemarin. Kemarin kita ganti keluh. Keluhnya awalnya itu. Kecil banget. Mungkin terlalu masuk. Di hidung ya. Jadi. Apa ya. Dia kesakitan. Waktu kita ganti keluhnya rada besar. Tujuannya apa. Keluhnya tak ganti rada besar. Biar. Nanti. Setelah diganti. Enggak sakit. Enggak perih. Gitu. Kalau kecil kan. Biasanya nerdas. Teman-teman. Kalau kita ganti yang lebih besar. Mungkin. Tadak sedikit nyaman. Cuma. Kita gantinya juga. Kurang teliti. Karena tambahnya kurang panjang. Jadi. Ya terpaksa kita. Sambung pakai. Ya. Seadanya. Mungkin kapan-kapan kita ganti. Teman-teman. Keluhnya. Kalau ini umurnya. Mungkin sekitar di. 16 bulanan. Teman-teman. Karena kita ngambil dulu itu. Umurnya. Kalau enggak. 10 bulan. 9 bulan ini. Dulu masih di. TP. 117. Kita pelihara. Mendekati 7 bulan. Hampir sama. Sama yang. Si metal matburu. Nah ini teman-teman. Ini yang paling ganteng. Insya Allah ini nanti. Jadi maskot. Di kandang liksilo. Ini kameranya bisa mendekat. Nah ini teman-teman. Ini sapinya. Ganteng. Bagus. Ini si metal matburu. Mungkin saat ini TP. Di. 135an teman-teman. Ini masih. Apa ya. Masih non-poel. Jadi. Gigi-nya itu belum. Belum ada yang lepas. Kita akan cek dulu. Ini nih. Gigi-nya masih sangat rapat teman-teman. Yuk. Untungmu. Ringis. Ringis. Gigi-nya masih kecil-kecil. Ini posturnya. Insya Allah ke depan prospek. Untuk dibikin. Satu ton. Insya Allah nanti teman-teman. Jadi seperti ini. Terus untuk. Kandang ya. Jadi. Seperti yang. Sudah saya sampaikan. Di awal-awal tadi. Untuk kandang. Dulunya itu. Kita gak langsung. Jadi seperti ini. Kita itu bertahap. Jadi. Dulunya itu cuma palungan. Terus. Ya kayak apa ya. Palungan sama. Tiang-tiang-tiangnya. Jadi pager tembok kelilingnya. Belum ada dulu. Terus. Ini baru kita rehab. Mungkin sekitar. 10 harian ini teman-teman. Alhamdulillah. Sudah selesai. Terus. Untuk kedepannya. Sebenarnya masih banyak yang mau direnovasi lagi. Cuma kemarin. Kita juga bikin. Cencangan sapi di luar kandang. Kita mau kasih lihat ya teman-teman. Mari teman-teman. Kita lihat. Jadi disini ya. Seperti ini. Kita bikin cencangan sapi di luar. Kita buat ini bertujuan nanti. Insya Allah. Untuk jemuran sapi teman-teman. Untuk jemuran. Terus. Kadang kita mandiinya juga kesini. Perawatan potong kuku. Ataupun yang lain-lainnya. Nanti disini teman-teman. Jadi ini kita pakai. Kayu jati. Kayu jati. Itu besinya kita pakai. Berhubungan apa ya. Yang anten teman-teman. Seperti ini. Oke mungkin. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kapan-kapan kita sambung lagi. Buat teman-teman. Minta doanya. Semoga. Pokoknya untuk kita semualah. Sesama peternak. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses. Makin lancar usahanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati